Intro Selamat datang balik di channel HariWare Bagaimana kabarnya hari ini? Kemudian semoga sehat selalu Pada video kali ini kita punya pembahasan yang sangat menarik Mengenai Nazi dan peradaban di Antartika Intro Antartika merupakan daratan yang diliputi es Tertapali misterius di bumi Dengan perkiraan luas 14 juta km persegi Dan sekitar 98% dari Antartika Ditutupi es yang rata-rata ketebalan minimalnya 1,9 km Hanya beberapa organisme yang dapat hidup Dan beradaptasi di suhu dingin Termasuk berbagai jenis bakteria Dan beberapa hewan Kita bisa membayangkan betapa dingin dan membekunya Antartika Seakan-akan tidak banyak orang yang bisa hidup di sana Namun demikian, baru-baru ini muncul Dugaan keberadaan kota beku tersembunyi Di bawah daratan es Antartika tersebut Rumor tentang keberadaan kota tersembunyi ini Sebenarnya sudah beredar selama bertahun-tahun yang lalu Para penggagas teori konspirasi Dan bahkan beberapa ilmuwan menyebutkan Bahwa daratan beku itu Adalah rumah bagi kota yang hilang Atau Atlantis yang melegenda Dan suatu teori ilmiah menyebutkan Bahwa pada suatu ketika Kutub Selatan atau Antartika tersebut Dahulunya bukanlah kawasan yang tertutup es Melainkan daratan hangat Dan dihuni suatu peradaban purba Teori yang dikenal dengan pergeseran kerak Menduga bahwa pergerakan kerak bumi Berarti sebagian besar kutub selatan Bebas dari es Dan pada 12.000 tahun silam Sehingga manusia bisa hidup di sana Dan menurut dugaan Ada suatu masyarakat prasejarah Di sana yang kemudian lenyap Karena datangnya zaman es Yang membekukan daratan tersebut Dan kota rahasia Antartika Sekiranya diperkuat dengan keberadaan Peta kuno yang dikenal dengan Peta Piri Reis Yang disusun pada abad 15 Dan diteliti sekarang Berdasarkan data intelijen militer Beberapa situs web bahkan menyebutkan Adanya kota di Antartika Dan Hitler mengetahui tentang itu Lalu menjadikannya pangkalan rahasia Nazi Mereka bahkan diduga Memetakan kawasan itu Dan menemukan jejaring sungai-sungai Dan gua-gua yang salah satunya Mengarah danau geotermal raksasa Suatu pangkalan militer Seluas kota dibangun di sana Yang bernama pangkalan 22 Atau Berlin Baru Colin Summerhays Seorang geolog kelautan Dan ahli kelautan di Cambridge Mengambil langkah yang tidak biasa Dalam menerbitkan makalah Mengenai Nazi Dan daratan Antartika tersebut Diketahui timbulnya rumor Mengenai peradaban di Antartika Dan Nazi Berasal dari berbagai variasi cerita Yang sebelumnya didasari oleh sedikit fakta Dan ada dua hal khusus yang dikutip Sebagai bukti Yaitu fakta ekspedisi Nazi Kantartika Selama 1938 Sampai 1939 Dan kutipan yang seharusnya Dari Karl Donitz Yaitu laksamana angkatan laut Yang menjadi presiden Jerman Setelah Hitler bunuh diri Selama persidangan Nuremberg Donitz diduga membual Tentang sebuah benteng Yang tidak terkalahkan Sebuah oase seperti surga Di tengah es abadi Dan yang dikatakan Donitz Mengenai benteng dan oase Atau kehidupan lain Di tengah es tersebut Tentunya membuat banyak orang Tidak percaya begitu saja Dan mengecap Donitz Sebagai pembohong Nazi memang mempunyai Sejarah di Antartika Dari awal 1930-an Ekspedisi dikirim Keselatan dari Jerman Untuk misi penelitian Dan teknologi baru tersebut Diuji di daratan es tersebut Dan cukup banyak penelitian medis Dan juga oleh semua akun Hitler sangat tertarik Pada Suabia baru Atau Antartika Dan dikabarkan Untuk melihatnya sebagai rumah Bagi potensi ibu kota Nazi Sesuatu hari Sejalan dengan ekspedisi Nazi Kantartika dan pernyataan Donitz Di persidangan Mengenai adanya oase Seperti surga Di tengah es abadi tersebut Juga sangat menarik Bukan hanya Nazi saja Mengadakan ekspedisi Kantartika Pada tahun 1930-an Diketahui Pada akhir 1930-an Inggris juga membentuk Seluruh jaringan Basis rahasia teratas Di Antartika Basis ini ditempatkan Untuk memonitor Kegiatan Jerman Di wilayah tersebut Dan sebagian besar Ditinggalkan setelah perang Dikenal dengan nama Operasi Tabarin Yang merupakan Sube ekspedisi rahasia Antartika Britania Ekspedisi tersebut Menghasilkan sejumlah basis Sehingga memperkuat Klaim teritorial Britania Terhadap wilayah tersebut Ekspedisi ini berujung Pada pengumpulan Sejumlah besar Spesimen bebatuan Fosil dan botani Serta data meteorologi Topografi dan glasiologi Nah dan setelah berakhir Pada 1946 Misinya dilanjutkan oleh Survei Depedensi Kepulauan Plaklan Di lain pihak Secara kebetulan Selisih satu tahun Setelah ekspedisi Pihak Inggris ke Antartika Pada akhir 1947 Sekretaris Angkatan Laut Amerika Serikat James Forrestal Mengirim gugus tugas Angkatan Laut ke Antartika Termasuk Laksamana Nimitz Dan Laksamana Bird Yang disebut dengan Operation High Jump Yang secara resmi tertulis Mengenai ekspedisi ini Untuk menemukan Deposito batu bara Dan sumber daya Berharga lainnya Namun fakta Menunjukkan yang sebaliknya Kejanggalan tersebut Adalah dengan Menyertakan pasukan Dan peralatan militer Yang luar biasa Kesana Pangkalan rahasia Dan basis militer Dari Nazi Atau ada peradaban Kuno yang terkubur Di Antartika Atau misi teknologi Yang hilang Serta beberapa cerita Menjelaskan Bahwa tempat persembunyian Nazi Di dataran es abadi ini Adalah asal-usul Nyata dari UFO Atau lebih tepatnya Teknologi ilmuwan Nazi Disana yang diberi nama Reflex Sandband Secara rahasia Dan ini mengarah Pada teknologi baru Bukan kepada alien Atau makhluk planet Dari luar Atau ekstraterrestrial Dan sekarang kita berada Pada bonus fakta Ternyata Hitler Pernah dinominasikan Memenangi penghargaan Nobel perdamaian Pada tahun 1939 Siapa sangka Seorang dianggap Sebagai pemicu perang dunia Bahkan dinilai Sebagai penjahat perang Ternyata pernah dianggap Berperan dalam Kedamaian dunia Hal ini terbukti Dengan dinominasikannya Hitler Sebagai kandidat pemenang Penghargaan Nobel perdamaian Bagaimana menurut Umur ada tambahan Silahkan berikan tanggapan Dan komentarnya Kompometer bawah Sebenarnya Sangat banyak hal Yang belum akan kita bahas Untuk pembahasan Yang lebih menarik selanjutnya Silahkan teman-teman Tulis di kolom komentar di bawah Tetap nantikan video selanjutnya Aktifkan notifikasi Video dari channel ini Dan menekan tombol subscribe Dan klik Ekon lonceng yang berada di sebelahnya Jika kamu punya video seperti ini Silahkan tekan like Dan share video ini Terima kasih sudah menonton Hingga akhir video ini Kami doakan semoga Sehat selalu Sampai jumpa lagi Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton